Intro Halo teman-teman, ketemu lagi Sekarang kita lagi neduh dulu ya, karena ini hujan Tapi kita tetap harus melanjutkan perjalanan ya Karena ada beberapa warga yang melihat kemunculan seekor biawak aneh Yaitu biawak yang berwarna putih Tadi di part 1 kita sudah berhasil menangkap beberapa ekor biawak teman-teman Nah, oke Ini teman-teman Tadi kita sudah berhasil menangkap beberapa ekor biawak ya Tiga ekor ya Kita bawa pulang seekor nih teman-teman Nah, kenapa kita bawa pulang? Karena dia beda teman-teman Dia memiliki motif dan warna yang berbeda dari biawak-biawak umum ya Jadi warnanya ini beda ya dengan biawak pada umumnya teman-teman Tuh, dia memiliki warna kuning yang blur dan dia tidak memiliki alis Tidak memiliki alis di bagian matanya tuh Alis matanya ini polos Jadi kelihatan mukanya sangat unyu teman-teman Tuh, unyu-unyu banget Nah, orang sini menyebutnya ini adalah biawak koneng Atau ada juga yang bilang biawak bule teman-teman Nah, ini adalah biawak sulfur teman-teman Warna dan motif doknya ini dur-dur kuning dur Jadi kita bawa pulang teman-teman Tapi, kita tetap akan melanjutkan pencarian biawak putihnya teman-teman Taman siapa tahu kita beruntung ya Karena ini tiba-tiba hujan turun ya Jadi, kebetulan ada gubuk ya Karena kita masih berada di area persawahan yang tidak jauh dari perkampungan ya Jadi, di sini banyak gubuk-gubuk untuk kita bisa ngeduk ya Kalau hujan Nah, sementara kita ngeduk dulu dan kita ngopi-ngopi dulu Jadi, setiap kita herping ya Seringnya ya Nggak mesti juga sih Seringnya kita selalu membawa bekal kopi teman-teman Biar fokus ya, kata orang Oke, kita masukkan dulu ke tas ya Oke, biawak sulfur Masuk, masuk, masuk Oke, jadi sambil nunggu hujan reda Kita ngopi-ngopi dulu Kita bisa ngeduk di gubuk Cuma kameramen itu ngeduknya di bawah pohon pisang ya Kita masih dibantu sama Seradeka ya Sebagai kameramen kita hari ini Oh iya, Seradeka juga seorang kreator ya Jadi, untuk kalian yang belum tahu Seradeka Pastinya kalian berapa pada kenal lah Karena Seradeka sering banget ngonten bareng ya Sama kita-kita ini Jadi, Seradeka juga ada channel youtube Yang pastinya didalemnya itu Sangat keren dan banyak banget Keseruan-keseruan Terutama di dunia ular King Cobra teman-teman Jadi, kalian langsung kepoin aja Channelnya ya Seradeka Ngopi Ngopi aja Ah, ngorongin terus ya Kutu ngopi dong Aduh, di teman-teman, kita ternyata kok Aduh, di teman-teman, kita ternyata kok Kembali setiap, di teman-teman, kita ternyata kok Aduh, di teman-teman kan Mas Seradeka Mas Seradeka Mas Seradeka Ya, teman-teman Coba kamera ya Kenapa? Bila sekita Eh, nanti ke sana Sembek, sembek Sermbek, sembek Wah, cek, kekeken pak Pak Donnie Pak Donnie pengen masuk konten jauh ngomong kaki semangat banget ya kamera fokus ya ini ya kelihatan enggak kamera tuh kaca bokemas kacil lah kacik gede banget ya teman-teman lihat-lihat mas mundur kameranya mundur wow putihnya kaciknya sedulurnya kacik ini bukan kacik tapi ini bukan King Cobra ya tapi ini makanannya King Cobra teman-teman tapi gede banget asli Coba kamera dari sini dong biar backgroundnya agak keren asa senyam ngomong-ngomong kaciknya kamera dari sebelah sana ya dong gede banget deh kembang-ngomong maunya wis kecokot biar waksolver sih gede kok yang kecokot udara Aduh keburu-buru kacik Don apa gue wih semangat banget yang lebih konten gede wuuh ya teman-teman ini bener-bener ukuran jumbo teman-teman tapi dia bukan King Cobra ya Wah Ues... dia adalah King Jali teman-teman kelainkan dia adalah makannya ya makanan King Cobra ular jali atau biasa... wuhuh kuku dia biasa disebut Bang Jali ya nah dia ular jali sesuai dengan warna motifnya jali-jali ini makanya jadi sebut lar jali ini benar-benar gede ini mau petias ya petias mukosus jenis ular kolubridai yang berukuran besar dia jenis ular dari golongan ular kolubrid ya yang berukuran cukup gede ya ini petias ini dia dari jenis petias yaitu petias mukosus pokoknya aku kan ngebraco train nih kita akan menyenangkan ya aja lara cekan dah sih pak cekan dah sih cekan dah sih oke kalau lengannya berbandingan ya gila, cek gede lengan teman-teman wuuh ha 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 kalau lengannya berpada ya aduh niat golet biawak putih yang unik jali tapi itu apa-apa sih masalah kekwis oleh biawak sulfur ini ini juga bermanfaat ini mas ini kan salah satu untuk empatnya king cobra jadi saya bawa pulang aja kebetulan seradeka ini dia kan punya piaraan banyak sekali king cobra teman-teman rata-rata king cobra ular-ular piaraan seradeka ini jadi king cobra adalah jensular kanibal dia akan memakan ular lain yang berukuran lebih kecil ya nah ular jali ini adalah makanan lezat untuk king cobra teman-teman nah ular jali ini adalah jenis ular pemakan tikus teman-teman jadi peran ular jali ini sangat membantu para petani dalam membasmi ya sama tikusnya karena tikus-tikusnya akan dimakan sama dia berhubung banyak disini ya makanya dia sangat betah menghuni lokasi seperti disini ya karena disini adalah area persawahan ya yang banyak sekali menyediakan makanan untuk ular jali ini teman-teman tikus, kodok dan pokoknya banyaklah makanan disini dan ular jali ini adalah termasuk ular yang populasinya masih sangat melimpah di sekitaran sini teman-teman jadi gak apa-apa kalau kita ambil satu ekor ya untuk kita manfaatkan sebagai makanan ular-ular kita di rumah ya yaitu king cobra teman-teman nah iya kita kan sudah ini iya oke lah wow iya kebetulan ini ada minus ini tuh tuh lihat teman-teman tadi kita menghendelnya menangkapnya dengan dengan sangat lembut ya tapi ini ada luka musang loh jadi ini luka lama ya bukan luka pas kita nangkep tadi kita menangkapnya dengan penuh kelembutan dan penuh dengan kasih sayang teman-teman maksudnya ular yang kasar itu galak banget yang berkemuka karena disini kan masih banyak banget berbagai jenis binatang mamalia kayak berbagai jenis musang juga teman-teman jadi mungkin dia bertarung ya sama garangan atau musang rase nah disini banyak sih soalnya garangan dan musang rase juga dia akan memangsa ular juga ya tuh galak banget tuh wow jadi hari ini kita berhasil mendapatkan beberapa ekor reptil ya satu biawak sulfur tadi ya kita berhasil menangkap beberapa ekor tadi ya beberapa ekor biawak ya tapi kita hanya membawa satu ekor yaitu yang sulfur teman-teman biawak koneng dan satu ekor ular jali ini karena kebetulan katanya ini ada seekor king cobra peliharaan seradeka yang lapar jadi kita manfaatkan waktunya makan itu karena walaupun kita rilis lagi disini takutnya dia gak bisa bertahan karena dia mengalami luka yang cukup serius ini teman-teman ini bolong sampai ke dalam nih ya jadi cukup serius lukanya ayo ajak keperet kan hahaha cuma kena dolar kuning iya iya ini anak ketik hahaha oke gitu teman-teman nah ini semalam dan sore jadi ini arah balik bayar ya kalau menawannya jalan anak ketemu kita rekod orang ketemu ya perlu rekod orang perlu direkam ya lanjut ini yang akan rekam mana apa ini apa 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 ya ini ya apabila kembang Donnie ingin nyokal ular kok penting ular kamu 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 kameramennya ini Sarah iya 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 mending kan Sarah bisa melibung konten jadi yang melu ngedit yang melu upload oh iya betul bisa bisa iya 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 Donnie ini ya Donnie ini dia adalah spesialis biawak spesialis pernyambikan tapi bukan berarti dia gak bisa pegang ular bukan berarti dia takut sama ular Donnie ini juga ahli handle ular teman digigit ular aja gak nangis ya Don ya masalah teman-teman percaya kalau Mas Donnie ini nangis kalau digigit ular coba Don jadi namanya ular liar semua tetap berpotensi membahayakan ke kita walaupun ular jali ini atau petias mukosus ini termasuk ular yang tidak berbisa teman-teman ular yang tidak berbisa dari golongan ular kolubridai jadi jenis ular kolubrid yang gede teman-teman adalah petias ya nih petias mukosus sekitar 2 meter kurang lebihnya toh keren kan kita masukkan ke tas wih manggap manggap oke sini kamera oke kok ini tinggal karena ya tas kamera ini oke kita masukkan ke tas karena dia udah cacat ya udah luka takutnya gak bisa bertahan infeksi dan mati malah mubah jadi kita manfaatkan sebagai makanan untuk ular kesayangannya ceradeka itu salah satu king cobra kesayangan kita teman-teman oke teman-teman teman-teman ini udah lumayan sore ya dan kejalanan menuju pulang kita lumayan jauh juga teman-teman mungkin ada sekitar sejam ya menuju kita arah pulang oh iya mungkin omong-omong pada orang di basah jawa apa ya cunda bok iya oke teman-teman jadi kita langsung gas menuju arah pulang aja karena ini udah cukup sore mungkin sampai ke rumah nanti mungkin udah udah agak malem malem soalnya kita harus mampir ngopi makan dan kita menuju ke arah motor juga agak jauh di atas sana jadi kita naruh motor kita makir motornya jadi karena ini waktu udah sore dan kebetulan biawak putihnya terlihatan ya mungkin lain waktu ya tapi kita tetap belum mau menyebutkan lokasi sini ya karena demi keamanan biawak putih atau biawak aneh yang dilihat oleh warga sini jadi untuk informasi lokasi tepatnya sini nanti kita bisa informasikan ya kita bisa kasih tau setelah penemuan setelah ditemukan kita beruntung ya mungkin kita bisa lanjutkan pencarian siputih atau biawak putih di lain waktu rumah karena ini musim hujan juga takut hujan lagi ya 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 oke jadi terima kasih untuk semuanya sampai ketemu di konten berikutnya yang tentunya akan selalu lebih keren teman-teman oke terima kasih sekali lagi terima kasih untuk semuanya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye menteri pancarkan sinar terima kasih Terima kasih telah menonton!